Sebanyak 79 jurnalis tewas terbunuh saat meliput konflik Israel Hamas di jalur Gaza. Hal ini memicu keprihatinan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Banyak pihak menduga bahwa terdapat unsur kesenjangan, kesengajaan dari Israel yang mengakibatkan jurnalis dari berbagai media terbunuh saat meliput konflik tersebut. Berbagai media mendesak agar ada pertanggung jawaban dari Israel atas tragedi tersebut. Berikut laporan liputan VOE untuk Anda. Hari yang muram saat Kepala Biro Al-Jazeera Gaza, Wail Al-Dahdu, mengucapkan salam perpisahan terakhir kepada putranya Hamza. Sebagai sesama reporter Al-Jazeera, Hamza Al-Dahdu adalah salah satu dari dua wartawan yang terbunuh pada hari Minggu di dekat Rafah. Kamu tidak mengembalikanikan sudah satu dari dua wartawan. Meskipun, ada satu dari orang lain yang terbunuh pada hari Minggu di dekat Rafah. Hamza dan wartawan lepas AFP Mustafa Turya baru saja kembali dari sebuah tugas pada hari Minggu ketika sebuah serangan udara Israel menghantam kendaraan mereka. Militer Israel mengatakan kepada Reuters bahwa pihaknya telah mengidentifikasi dan menyerang seorang teroris dan mengetahui laporan bahwa dua tersangka lainnya di dalam kendaraan juga terkena serangan. Kedutaan Israel di Washington tidak merespon permintaan VOA untuk memberikan komentar. Namun jurubicaranya mengatakan sebelumnya bahwa militer Israel tidak pernah menarget wartawan secara sengaja. Meski begitu, investigasi dari sejumlah kelompok termasuk Reuters membantah klaim tersebut. Analisis pada Desember menemukan bahwa tembakan tank Israel pada bulan Oktober menewaskan jurnalis kantor berita tersebut, Issam Abdallah, dalam sebuah serangan yang tampaknya disengaja. Penyelidikan menemukan bahwa Israel mengetahui lokasi tim berita tersebut. Kepala Biro Reuters di Lebanon, Maya Gebeli, mengatakan bahwa Reuters mendesak adanya pertanggung jawaban. Dengan pertempuran sengit dan akses ke Gaza yang dibatasi, laporan dari jurnalis lokal menjadi krusial ujarnya. Kejadian pada hari Minggu adalah yang terbaru dalam apa yang dikatakan oleh para pengamat sebagai jumlah korban jiwa yang tak tertandingi untuk media dalam perang. Hingga Senin, sedikitnya 79 wartawan telah terbunuh, hampir semuanya warga Palestina, kata Komiti to Protect Journalists. Tingginya angka kematian dalam waktu singkat itu membuat PBB khawatir. Makamah pidana internasional menegaskan kepada Reporters Without Borders bahwa kejahatan terhadap jurnalis termasuk dalam penyelidikan mereka terhadap perang tersebut. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.